Untuk materi pada kali ini, pada hari ini, saya akan berbagi tentang dasar-dasar Excel, membuat default table, dan yang terakhir adalah menggunakan Excel Solver. Jadi mungkin nanti sebelum mendengarkan webinarnya, teman-teman bisa buka aplikasi Excel-nya dulu, sekarang disiapkan, dan nanti bisa sekalian ketika saya menyampaikan. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah libur panjang ini, kita ternyata masih bisa tetap memanfaatkan waktu untuk belajar, dan saya juga sambil berbagi ilmu, juga sambil belajar lagi. Jadi semoga sekian minggu ke depan, kita bisa tambah mantap juga pemahaman dan pengetahuannya tentang Excel. Sebelum mulai, saya izinkan lebih dahulu, nama saya Ammar, saat ini saya sedang menjalani tingkat akhir di teknik biomedics ITB, dan juga sedang menjalani part-time, dibisai sebagai AI researcher. Nah, sebelum mulai menjelaskan tentang materi yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, saya ingin membawakan terlebih dahulu sebuah ilustrasi tentang kenapa materi ini sangat penting untuk dibajari, khususnya untuk semua profesi yang nantinya akan bersinggungan dengan Excel. Jadi bayangkan suatu hari, di bidang pekerjaan Anda, Anda diharuskan untuk berurusan dengan data. Datanya banyak, ada sekian row yang itu tidak mungkin bisa diselesaikan, tidak mungkin bisa dipahami hanya dengan pendekatan manual. Data tersebut sebenarnya tidak berlilai apabila kita tidak bisa mengambil informasi. Jadi dari tumpukan data yang sangat banyak tersebut, informasi apa aja sih yang bisa kita ambil, yang nantinya bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Nah, beberapa tahun terakhir, ada sebuah bahasa pemrograman, ada dua ya, ada Python dan ada R, yang itu sangat populer, dan digaung-gaungkan menjadi hal yang harus dipahami jika kita ingin mengolah data. Nah, ternyata, untuk aplikasi-aplikasi yang lebih sederhana, kita tidak perlu harus menguasai Python atau R, karena dengan Excel pun, kita bisa memperoleh berbagai informasi yang penting dari tumpukan data yang ada. Lalu masalah kedua muncul, kita telah mengambil sebuah informasi bagaimana cara kita bisa menyampaikan informasi tersebut dengan baik. Apakah harus ditulis dalam bentuk paragraf? Apakah harus kita berikan data mentahnya, tidak ada lawan komunikasi kita? Ternyata, ada opsi yang lebih mudah, lebih intuitif, tapi bisa menyampaikan pesan dengan tepat. Itu adalah memvisualisasikan data. Nah, lagi-lagi, kita tidak harus menguasai Python, tidak harus menggunakan Photoshop atau image processing application selainnya, tentang bagaimana kita bisa merangkum dan memvisualisasikan data dengan pivot table. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana melakukan optimisasi dengan Excel Solver. Pertama, Excel. Apa itu Excel? Excel adalah program berbasis spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft. Mungkin kalau teman-teman menggunakan, adalah program yang sangat tersebar luas. Jadi, masalah kesamaan format dan lain sebagainya, sepertinya bukan lagi masalah besar. Excel ini memiliki beberapa fitur dasar. Dia digunakan untuk kalkulasi, untuk penyusunan, tertentu. Nah, Excel ini memiliki tampilan seperti ini. Ini untuk Excel tahun 2017 atau 2015 gitu. Pokoknya ini adalah tampilan Excel yang cukup baru ya. Nah, di sini ada, di bagian atas itu ada window dan ada ribbon-nya. Ribbon itu adalah kolom-kolom talk tools. Misalnya, ada ribbon home, ada ribbon insert, ada ribbon page layout, ada ribbon formulas, ada ribbon data, dan lain sebagainya. Setiap ribbon itu terdiri dari beberapa tools yang sesuai dengan kelompoknya. Misalnya, kalau home itu ada tools-tools untuk mengolahan Excel yang dasar, mengolah sel-sel pada Excel, kita ingin memarch beberapa sel, dan lain sebagainya. Nah, di bagian tengah, ada sebuah kolom, ada sebuah area yang kita bisa memasukkan fungsi di sana. Kita disebutkan formula bar. Jadi, Excel bisa digunakan, kita bisa memasukkan fungsi-fungsi ke dalam tiap sel ini. Di mana sel itu akan mengambil nilai dari sel lainnya, sedangkan mengolahnya sesuai dengan fungsi yang kita masukkan. Alphabetic, dia menyatakan kolom, dan di sebelah kiri ada susunan ke dalam bulat, dia menyatakan baris. Sebuah sel adalah perpotongan dari baris dan kolom. Di bagian bawah ini ada sheet. Jadi, satu workbook. Itu bisa terdiri dari beberapa sheet. Sebut kolom dan row, dalam Excel itu seperti itu. Nah, lalu apa itu range? Range itu adalah kumpulan sel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa sel. dari beberapa kolom dan beberapa row. Misalnya, untuk range yang kali ini, ini terdiri dari kolom A sampai F. Dan, kalau kita memasukkan beberapa nilai dengan interval yang konsisten, kita bisa memblokir daerah tersebut, lalu arahkan cursor ke pojok kanan bawah, nanti akan muncul simbol tanda tambah. Nah, jika kita tarik ke bawah, Excel akan secara otomatis mengisi bagian bawahnya untuk mengikuti interval yang di atas. Nah, selain itu, jika kita telah memasukkan nilai dalam sebuah sheet Excel, nilai tersebut, kita telah membuat suatu tabel yang seperti ini, berarti pada contoh, lalu kita ingin mengubah susunannya. Kita ingin data ini disusun berdasarkan nilai, nilai biologi misalnya. Jadi, yang nilai tertinggi, dan yang tergedah. Nah, jika kita membiarkan formatnya ke nama, kelas, dan lain sebagainya, tidak akan ikut terurut bagaimana filternya biologi. Nah, namun jika kita telah mengubah range tersebut ke dalam sebuah tabel, menjadi sebuah tabel, kita bisa, jika kita ingin melakukan sorting, ada sesuatu tabel, form format pastable. Nah, kalau kita telah melakukan hal tersebut, maka range tersebut akan berubah menjadi sebuah tabel. Tampilannya secara visual, dapat dilihat tabel itu, biasanya di setiap tirau paling pertama, dia memiliki suatu tombol drop down, yang menyatakan opsi-opsi pengolahan pada tabel. Jadi, kalau misalkan belum ada drop down-nya, kemungkinan besar dia masih range, dia belum menjadi tabel. Oke, lalu bagaimana cara mengolah data dalam Excel? Excel mengolah data berbeda dari range, titik tertentu hingga ke titik lainnya. Dia bisa digunakan sebagai variable dalam fungsi. Nah, ini ada beberapa basic-basic formula. Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian, ada pangkat. Ini bisa dinyatakan dengan operator standard. Pengolahannya seperti ini. misalnya kita ingin menambahkan kolom A dan kolom C, kita tinggal tulis plus aja. Kalau ingin dikali, berarti bisa tulis tanda bintang, kalau dikutang tinggal tulis minus, kebagian tinggal tulis slash, mencari nilai maksimal dengan max, mencari standard deviasi dengan stdfp, lalu juga menghitung berapa jumlah sel yang kosong dari sebuah range dengan count plan. Jadi, sebenarnya ada banyak sekali fungsinya. Untuk data lengkapnya bisa dicari di Google. Formula atau Excel. Ini adalah yang umum, yang sering dipakai. Lalu, selain menggunakan Excel untuk kalkulasi, kita juga bisa menggunakan Excel untuk formatting dokumen. formatting itu artinya kita menyusun format dalam sebuah dokumen agar tampilannya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, di Excel ada beberapa fitur-fitur formatting yang umum. Misalnya kita ingin menampilkan sebuah sel, kita ingin sebuah sel itu menyatakan data bar. Data bar itu seperti loading page gini. Jadi, semakin besar datanya, dia akan menunjukkan sebuah bar yang memenuhi selnya. Pake angka, kita agak kesulitan. Kalau datanya banyak, kita ingin menampilkan secara visual aja dalam bentuk bar. Jadi, orang nanti bisa lihat, oh, kalau misalnya barnya penuh, berarti ini progresnya bagus. Kalau barnya gak penuh, misalnya cuma setengah, berarti dia baru setengah doang nih progresnya. Jadi, tinggal kita untuk melihat di sebuah tumpukan data, mana sih data yang termasuk yang performanya kurang baik, misalnya. Oh, ini 10% paling bawah warna merah. Kita bisa dengan mudah langsung melihat oh, ini yang merah, berarti dia kurang bagus, dan lain sebagainya. Atau kita ingin mengubah sebuah range dalam bentuk heat map, misalnya. Heat map itu sebuah akuran kewarnaan dengan warna tertentu menyatakan nilai tertentu. Misalnya pada kasus ini, warna hijau menyatakan nilai yang bagus dan merah menyatakan nilai yang buruk. Kalau kita mengubah termaking menjadi alert scale, kita bisa melihat dengan mudah. Yang merah ini berarti nilainya tidak bagus, yang hijau nilainya bagus. Jadi, kita bisa melihat dengan mudah distribusi dari yang ada dalam sebuah tabel. Kita mendapatkan informasinya tidak secara numerik, tapi secara visual. Ini bisa memudahkan kebacaan data. Selain itu juga ada beberapa fitur lainnya. Misalnya ada sparklines. Sparklines ini adalah fitur pada Excel yang kita bisa membuat visualisasi data dalam cell. Jadi, biasanya kan kalau kita pakai Excel, memvisualisikan datanya dalam suatu objek lain yang di luar cell. Nah, ini kita bisa memasukkan visualisasinya dalam bentuk dalam cell-nya. Misalnya kita ingin membuat suatu kurva perubahan nilai dari setiap subjek, kita bisa membuatnya dengan bentuk bar atau dengan bentuk pancak dan lain sebagainya. ini jadi ada pilihan-pilihan yang bisa digunakan. Tinggal buka ribbon-nya insert, lalu kita pilih aja tools sparklines-nya yang mau dipilih. Jadi, suatu tabel referensi. Misalnya ada sebuah tabel referensi yang menyatakan nilai dan indeks. Kalau misalnya nilainya 4, kalau misalkan indeks. Kalau misalkan nilainya 4, indeksnya maka akan A. Kalau nilainya 3,5, indeksnya A, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita ingin membuat sebuah peraturan di mana kita bisa melihat, kita bisa melihat suatu nilai itu indeksnya apa sebenarnya. Kita bisa memanggilnya dengan fungsi lookup. Kita masukkan lookup value-nya, yaitu adalah nilai yang ingin kita cari dalam sebuah tabel referensi. Lalu kita masukkan juga lookup vector. Lookup vector ini merupakan nilai yang akan kita cocok jika ini menyatakan nilai suatu kebenaran. Jadi kalau misalkan ada sebuah sebuah persamaan logika dan setiap variable itu menyatakan nilai kebenaran apakah dia true atau dia false maka hasil dari fungsi if ini akan menyatakan ada contohnya fungsi if ini akan memberikan label lulus jika nilainya lebih dari 70 dan memberikan label lulus apabila nilainya di bawah 70. Nah, pada penggunaan fungsi if ini kita tinggal memasukkan persamaan logikanya pada argumen yang pertama lalu nilai apabila benar dan nilai apabila salah karena bisa diamati langsung aja di app-nya. Oke, selanjutnya kita akan langsung bahas tentang pivot table. Pivot table ini adalah cara yang memudahkan untuk merangkum data. Jadi data yang tadinya banyak, yang tadinya kompleks bisa dirangkum dengan lebih mudah, lebih sederhana. Nah, pivot table ini adalah fitur Excel yang sangat berguna untuk merangkum data. dan berguna juga untuk mengekstrak pola pada data berukuran besar. Dia nggak perlu skill-moding dan nggak perlu skill-scripting karma penggunaannya hanya check and drop dan kita bisa mengolahnya dengan sangat mudah dengan pilihan visualisasi yang sangat beragam. Sebagai contoh ada sebuah data dengan 4 field misalnya. Pertama, menyatakan bulan. Bulan apa sebuah transaksi dilakukan. Bulan kedua, menyatakan nilai yang ada di transaksi. bulan ketiga, menyatakan keterangan. Dia ini untuk apa? Misalkan untuk makan, untuk transportasi, untuk pulsa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah jenis. Jenisnya itu pengeluaran atau pemasukan. Nah, data ini banyak dan karena semuanya ada yang numerik, ada yang cardinal, kita cukup kesulitan untuk mengambil sebuah insight dari dumpukan data ini. Apa sih sebenarnya informasi yang penting dari barisan-barisan semua transaksi ini. Nah, jika kita mengolah data ini dengan menggunakan pivot table, kita bisa mendapatkan table seperti yang di sebelah kanan. Dia mengolah pukulkan data berdasarkan bulan, dia menuliskan pemasukan dan pengeluaran itu bisa dipisah langsung. Jadi, kita bisa lihat dengan mudah nih. Ada setiap bulan itu pemasukannya di kata, pengeluaran juga. Nah, selain itu, dia juga bisa memasukkan, dia juga bisa memasukkan pada setiap membukanya, keempat area ini masih kosong, tidak ada dan kita hanya tinggal drag and drop. Kita drag dari daerah ini kepada area yang sesuai dengan keinginan kita. Ini sebagai contoh, jika kita telah membuka sebuah pivot table, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Pivot table-nya masih kosong, artnya juga masih kosong, dan pivot table-nya pesertanya nilai-nya itu masih kosong. Nah, sebagai contoh, misalnya, kita ingin melihat total pengeluaran untuk hiburan setiap bulannya. Jadi, ini sudah spesifik banget. Jadi, dia akan menyusun data dengan row dengan barisnya adalah setiap bulan-bulannya. Lalu, kolomnya, kita akan membuat dua lapis. Lapis pertama adalah jenis apakah dia pemasukan atau apakah dia pengeluaran. Dan lapis kedua adalah keterangannya. Jenis transaksinya itu apakah dia gaji, apakah dia freelance, apakah dia hiburan, dan lain sebagainya. Nah, lalu, values ini adalah nilai. Dan nilai yang kita inginkan adalah jumlah dari nilai. Atau jenis yang kita tampilkan hanyalah pengeluaran, dan field yang akan kita tampilkan hanyalah hiburan. setelah kita olah, setelah kita melakukan filtering, filtering ini dilakukan dengan mengklik ini, mengklik drop down pada column bibles. Jika kita klik drop down ini, maka akan muncul menu seperti ini. Menu ini kita tinggal pilih saja yang mau difilternya apa. Nah, ini adalah hasil pivot table yang telah kita filter. di sini dia hanya menampilkan data pengeluaran untuk hiburan pada setiap bulan. Nah, selanjutnya kita pengen lihat. Kita pengen menampilkan datanya hanya dari bulan April dan Mei. April sama Mei saja. Yang lain kita nggak mau tahu nih. Di sini kita bisa menggunakan fitur lagi yang disebut dengan slicer. Slicer atau pemotong. Dia ada di ribbon-nya itu ribbon analyze. Yang muncul apabila kita mengklik CP variable-nya. kita klik insert slicer. Setelah kita klik insert slicer, kita tinggal pilih build apa yang mau kita potong. Nanti data dari pivot table-nya akan langsung berubah mengikuti dengan hasil slicing. Di sini dia hanya menunjukkan April dan Mei. Jadi kita bisa mengeluarkan dengan sangat mudah dan sangat cepat tanpa menggunakan pengetahuan programming sama sekali. Terus selanjutnya kita ingin mengubah bentuk visualisasinya. Jadi setelah jadi pivot table-nya secara otomatis juga akan menunjukkan akan menampilkan sebuah chart. Chart-nya itu nanti bisa kita ubah-ubah lagi. Misalnya ini sebagai default dia akan menampilkan dalam bentuk bar plot atau diagram batang. Nah kita ingin mengganti misalnya. Kita ingin ganti kalau bar plot ini kita cocok sama yang mau kita sama data yang kita olah misalnya. Kita ingin ganti ke bentuk pie. Nah di sini kita tinggal klik design. design ini adalah ribbon. Kalau kita klik change chart type atau adalah tools-nya. Kalau kita klik akan muncul sebuah window baru. Video baru ini terdiri dari pilihan chart jenis apa aja yang bisa kita pilih. Nah kita tinggal pilih pie lalu kita pilih bentuk yang sesuai yang terbutuhan kita. Kita klik oke. Di sini akhirnya kita telah menyelesaikan permasalahan. Pertama adalah position variable cell atau cell-cell yang akan mempengaruhi hasil. Nah dia adalah cell-cell yang akan kita ubah-ubah. Yang akan kita ubah-ubah supaya hasilnya optimal. Kedua adalah constraint. Contrain cell ini adalah cell yang berisi batasan dari kasus. Jadi menyatakan sekarang secara umum kita bisa menggunakan metode yang sederhana yaitu adalah Lapecinex. Dia adalah metode aljabar linear yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah optimisasi. Jadi optimisasi itu apa sih? Secara matematis itu seperti ini misalnya. Misalnya ada sebuah persamaan yang disebut dengan P ini adalah 40x atau tambah 30x2 misalnya. Dan di bawah ini ada 4 buah persamaan. Kita bisa lihat ini adalah fungsi objektif atau objective cell. Itu adalah cell yang ingin kita optimisasi. Lalu yang kedua X1 dan X2 ini adalah decision variable cell atau cell variable yang akan mempengaruhi cell objective. Lalu 40 persamaan di bawah ini adalah constraint. Itu adalah persamaan batasan. Pada kasusnya kita ingin membuat nilai P ini maksimal. Nah jadi masalah yang ingin kita solve adalah apa nilai X2 ini? Oke selanjutnya penuh dari solver itu seperti apa? Membinkan itu seperti ini. Ini adalah windowsnya. Kita bisa memilih cell objective. Kita bisa memilih variantasinya apakah ingin maksimal, apakah ingin minimal, apakah ingin mendekati sebuah nilai tertentu. Lalu ini adalah decision variable label cell-nya atau cell-cell yang kita coba menilisasi dengan lebih mudah agar bisa dipahami secara langsung. Ini misalnya adalah data yang tadi kita tampilkan pada presentasi yang tadi. Datanya seperti ini. Ini tidak enak dilihat ya. Nah ini cara membuatnya mudah. Itu tinggal blokir. Ini untuk yang yang defaultable. Tinggal blokir. kita klik insert. Lalu klik defaultable. Filtering-nya jenisi kita hanya masukkan-pemasukan. Oke. Lalu filtering yang kedua kita ganti field-nya keterangan kita hanya masukkan gaji. Oke juga. Ini ditampilkan dalam bentuk seperti ini misalnya. Nah dia akan langsung ditampilkan dengan baik. pemasukan gaji. Jadi ini adalah defaultable. Sangat mudah untuk menggunakannya. Selanjutnya kita akan lihat software. Misalnya untuk kasus yang tadi itu 40 X1 sampai 32 ini aja 40 X1 1 30 X2 2 30 X2 Kita pengen P-nya ini nilainya maksimal. Lalu constraint-nya apa aja? Constrain pertama 4 buah kita punya 5 buah constraint sama dengan 9 Lalu yang terakhir constraint-nya itu 3 X1 plus 2 X2 lebih kecil sama dengan 24 3 3 X1 plus 2 Lalu kita klik add lagi Lalu yang ketiga kita ingin 3 X1 plus 2 X2 ini lebih kecil sama dengan 24 Lalu kita klik add lagi Lalu kita ingin X1 ini lebih besar sama dengan 0 0 Kita klik add lagi Dan yang terakhir Masalah Yang pertama adalah C7 lebih kecil sama dengan D7 Lalu yang ketua C8 lebih kecil sama dengan D8 Lalu yang ketiga C9 lebih kecil sama dengan D9 Ini adalah solusi yang paling optimal Excel-nya saya pakai Excel Oke Ada Excel-nya Ini ada Excel-nya Kita klik insert Di insert ini di bagian paling kiri ada 3 buah tools ada pivot table ada recommended pivot table dan ada table Nah kita klik yang pivot table ini 365 Iya benar Mungkin kalau ada mau kalau ada yang mau tanya lagi yang secara matematis tadi itu rumus baku ya kak Maksudnya tadi ini contoh kasusnya Sebenarnya aplikasinya itu nggak cuma rumus doang Dia bisa ada contoh lain nih Ini sebagai contoh ya Misalnya kita pengen ini sebagai contohnya kita misalkan adalah seorang pengusaha misalnya Kita adalah seorang pengusaha terus kita ingin menentukan berapa jumlah karyawan yang paling optimal misalnya Nah disini kasusnya adalah objektif kita adalah membuat karyawannya seminimal mungkin se sedikit mungkin Kenapa? Karena dari perspektif bisnis semakin banyak karyawan semakin banyak biaya kita inginnya sesedikit mungkin supaya biayanya juga lebih sedikit Jadi objektif dari masalah ini adalah kita ingin jumlah karyawannya sesedikit mungkin Namun ada kebutuhan bisnis Kebutuhannya adalah misalnya pada hari Senin kita butuh minimal 12 orang Selasa kita butuh 14 orang Rabu kita butuh 13 orang dan seterusnya Tapi ada ketertuan dari dari pemerintah Ketentuannya adalah seorang karyawan nggak boleh kerja full 7 hari Misalnya dia cuma boleh kerja maksimal 5 hari Dan untuk memudahkan Anda membuat sebuah aturan jika seorang masuk pada hari Senin dia akan bekerja dalam 5 hari sejak hari Senin Jadi kalau dia masuknya hari Senin kerja Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat satu minggu yang libur Kalau misalkan dia masuknya hari Selasa dia akan kerja sampai hari Sabtu ada orang yang masuknya Rabu ada satu orang dan seterusnya Berarti totalnya ada tujuh orang pegawai Di sini yang ingin kita ubah-ubah adalah ininya Jumat pegawainya Yang masuk Senin sebaiknya berapa Yang masuk Selasa sebaiknya berapa dan harus Dia harus integer Nah ini adalah dua buah constantnya Kita bisa selesai langsung Nah kalau kita solve ternyata jumlah minimalnya adalah 18 orang Dia akan memenuhi kebutuhan Tawar-tawar lagi Karena secara matematis itu udah mustahil untuk bikin jadi pas Jadi akhirnya kita pilih minimal pegawainya adalah 18 orang Jadi kasusnya tuh gak harus kasus baku matematis Kasus matematis adalah model yang kita buat dari masalah real Jadi kalau kita punya masalah real kita coba translate dulu masalahnya ke bentuk matematis Jadi dari masalah matematis kita masukkan ke Excel Nanti kalau udah dapat hasilnya kita translate ulang lagi ke masalah real Oh ternyata kalau dimasalah ini maksudnya seperti apa sih gitu Itu buat tanyaannya Hanif Muhammad Kamil tadi ya Enggak ini Ini yang tadi yang maksudnya 5 hari itu sebagai contoh aja Ini gak apa ya gak bermaksud benerlah di pemerintah Ini sih cuma buat contoh aja Mungkin kalau misalkan kondisi real ini berbeda mungkin berarti asumsi yang dipakai juga harus diganti Misalnya kalau boleh 6 hari berarti ya maksimal 6 hari berarti dan lain sebagainya Nah Mas kalau mau pakai Google spreadsheet apakah bisa untuk memvisualisasi data bersekala besar slide XO Lu apa kekurangan dan kelebihan antara keduanya terima kasih Untuk spreadsheet sendiri saya sering pakai tapi buat ngolah data enggak sih Maksudnya buat yang ngolah data yang kompleks kayak tadi itu enggak Jadi sebenarnya kurang tahu ya kalau spreadsheet itu bisa dipakai buat apa-apa aja Apakah bisa buat feedbackable juga apakah buat Siti pakai juga buat solver saya masih belum tahu mungkin bisa dicek juga nanti bisa apa enggak kata siapa juga masih kurang tahu tapi yang jelas kelebihannya Google spreadsheet itu adalah mungkin karena dia emang berbedanya Excel sama Word ngolah data jadi kalau kita ngolah ini kita nulis dokumen aja sama sama database management system yang lebih nature yang lebih kompleks hampir semuanya itu pernah pakai entah pas SD belajar teknologi informasi atau waktu SMP atau waktu SMA atau pas kerja pun mungkin juga pernah pakai Excel jadi secara kita bisa berasumsi orang lebih mudah belajar Excel dikandingin belajar ngoding jadi Excel ini adalah opsi yang mudah yang ringan tapi kalau kita mau pakainya lebih besar lebih berat kita juga pengen pakainya lebih kompleks Excel itu enggak bisa dia enggak kuat kita butuh kita butuh SQL server kita butuh big data yang lainnya misalkan kita mau pakai data kita pakai database yang disediain sama Google Drive atau sama Amazon jadi memang Excel ini pilihan yang ringan buat orang yang masih perlu belajar atau memang pakai Excel jadi apan datanya harus diolah dengan programming itu ketika satu datanya udah terlalu besar terlalu besar ini kalau udah enggak bisa lain tapi kan dia ter-sell kan ya datanya itu disusun dari Excel dan fungsi itu juga kita masukin ke dalam cell sementara enggak semua pengolahan data itu bisa mudah dengan dengan pendekatan seperti itu jadi kadang-kadang juga dalam beberapa kasus itu kalau di-refer loading aja karena itu bakal lebih mudah tapi secara umum secara umum buat beberapa kontinusi dasar kayak yang tadi tuh bikin apa ya bikin 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 terus juga nge-solve masalah-masalah optimisasi biasanya bisa juga pakai Excel begitu maksudnya jadi kalau emang solid-refer loading bisa coba pakai Excel dulu ya kayaknya kalau yang emang dedicated buat database lebih bagus yang fokus ke pada ini sih lebih fokus pakai buat database oke apakah ada yang mau bertanya terkait pivot table dan servernya nah mungkin ini kan kalau saya lihat di kalau komentar banyak yang sepertinya punya interest buat loading gitu kan misalkan ada yang ada yang nanya tentang akses kalau loading apa dan lain sebagainya nah mungkin selain skill loadingnya perlu banget karena kalau misalnya pakai Excel doang itu gak cukup tapi ketika nanti sudah di lingkungan kerja mungkin kita akan kerja sama beberapa tim-tim lain beberapa departemen lain dan mereka belum pernah nyentuh loading misalnya tim finance atau tim bisnis analytics misalnya dan lain sebagainya nah ketika kita ingin menyampaikan apa ya misalkan kita ingin coba mengajarkan mereka kamu juga bisa loh coba melahas diri dan lain sebagainya atau kita ingin coba menyampaikan data ini bisa dilihat dari sini dan lain sebagainya bisa jadi mungkin aja jika kita udah tahu tentang Excel ini kita bisa memudahkan itu gitu jadi mereka bisa paham lebih cepat lagi oh iya kita bisa juga pakai Excel jadi kalau misalkan nantinya pas di lingkungan kerja yang mereka butuh melahas datanya mereka bisa melahas diri cuma satu bisa dipakai juga buat hal-hal seperti itu gitu oke apakah ada pertanyaan lagi mungkin saya tunggu lagi ya satu menit kalau udah gak ada selamat berlanggan selamat mencoba dan semoga ilmu yang sudah dibahas pada kesempatan saya akademi bisa di download aplikasinya oke terima kasih banyak semuanya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati